Oke, Assalamualaikum Wr Wb Kali ini kita belajar tentang fungsi Materi fungsi ini ada pada TPS bagian 4 pengetahuan koordinatif Nah kita akan ulang materi fungsi dari materi SMP Jadi yang akan kita belajar disini adalah materi-materi dasar Terus nanti di video fungsi yang kedua baru kita bahas materi fungsi pada SMA Oke, nah kita mulai dari pengertian fungsi terlebih dahulu Fungsi itu diartikan sebagai relasi yang memetakan Relasi yang memetakan 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 Tiap anggota domain Tiap anggota domain Domain Ketepat Satu anggota ko domain Ketepat pada Tulis padanya Pada satu anggota ko domain Nah disini ada beberapa istilah penting yang perlu kita ketahui Yang pertama domain Terus yang kedua ko domain Oke Nah Cara paling mudah untuk memahami ini Fungsi ini Kita menggunakan diagram panah Oke Jadi fungsi atau relasi itu bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk Nah cara paling gampang mengamatinya Bentuk paling gampang itu untuk dipahami adalah bentuk diagram panah Kalau kita punya dua buah himpunan Ini himpunan pertama kita anggap himpunan A Terus himpunan kedua kita anggap himpunan B Oke Atau jangan AB lah XY lah Karena paling sering kita menggunakan X sama Y Himpunan X sama himpunan Y Ini X Ini Y Terus X itu anggotanya misalkan Satu, dua, tiga, empat Yang Y itu anggotanya A, B, C Nah relasi yang memetakan Itu artinya kita hubungkan antara anggota X sama anggota Y Kemana arahnya terserah saja Misalkan satu ini kita hubungkan ke B Terus duanya kita hubungkan ke A Tiga kita hubungkan ke C Terus empat juga kita hubungkan ke C Nah hubungan inilah yang kita sebut sebagai relasi Memetakan itu yang memanahkan seperti ini Menghubungkan Nah yang mana yang disebut domain Yang mana yang disebut dalam kodomain Domain itu adalah daerah asal Domain adalah daerah asalnya fungsi Jadi kalau panah-panah ini berasal dari mana Dari X Maka X ini yang kita sebut sebagai domain Oke Dan Y ini yang kita sebut nanti sebagai kodomain Kodomain itu daerah kawannya Daerah tujuannya Kodomain daerah kawan atau daerah tujuan Oke Terus ada lagi namanya rank Rank itu daerah hasil Nah rank ini bagian dari kodomain Tidak semua anggota kodomain nanti yang akan jadi rank Oke Satu, dua, tiga, empat, A, B, C Oke Nah fungsi biasa nanti ditulis dalam bentuk Karena domainnya X Kodomainnya adalah Y Maka sering kita tulis sebagai Y sama dengan FX Yang artinya Y adalah fungsi dari X X jadi domainnya Y ini akan jadi kodomainnya Oke Jangan lupa kalau ada tulisan seperti ini Notasi seperti ini Maka si yang di dalam F ini yang nanti menjadi domain Yang Y ini yang akan nanti akan jadi kodomain Oke Nah Tidak semua daerah panah yang seperti ini yang disebut sebagai fungsi Tidak semua bentuk ini nanti disebut sebagai fungsi Oke Sarat agar dia disebut sebagai fungsi Sesuai dengan pengertian dari fungsi itu sendiri Sarat fungsi Sesuai dengan pengertiannya Jadi fungsi itu adalah relasi yang memetakan Tiap anggota domain Jadi tiap anggota domain itu harus dipetakan X yang jadi domainnya Anggotanya 1, 2, 3, 4 Nah setiap anggota ini apakah sudah dipetakan kesebelah? Sudah Oke 1 ke A, 2 ke B Sorry 1 ke B, 2 ke A 3 ke C, 4 ke C Masing-masingnya sudah dapat pasangan di sebelah Ketepat 1 anggota kodomain Dipetakannya atau dipasangannya Ke 1 anggota kodomain Gak boleh ke 2 Oke Satunya ke A Gak Satunya ke B Ke yang lain ada gak? Gak ada 2-nya dipetakannya ke A Ke yang lain? Gak ada Cuma ke A saja 3 dipetakannya ke C saja Dan 4 dipetakannya ke C saja Nah ini yang kita sebut sebagai fungsi Oke Atau secara sederhana Yang disebut dengan fungsi itu Jadi syaratnya terletak pada domainnya Jadi syarat fungsi Domainnya harus Yang pertama Ya secara sederhana Tak boleh jomblo Jadi anggota domainnya Harus punya pasangan di sebelah Gak boleh gak ada yang punya pasangan Terus Tak boleh Poligami Maksudnya apa? Pasangannya harus satu Gak boleh lebih dari satu Oke Kosong gak boleh Lebih dari satu juga gak boleh Jadi contohnya kayak gini Kalau yang bukan domain itu Kalau yang bukan fungsi itu Contohnya kayak gini Yang bukan fungsi Contoh bukan fungsi Misalkan kita punya Himpunan Ini anggotanya 1, 2, 3 Terus ini kita punya Himpunan juga Anggotanya 4, 5, 6 Terus kita hubungkan Satunya ke 4 Satunya di hubungan ke 4 Oke 2-nya di hubungan ke 6 Terus berhenti Situ aja Apakah fungsi? Enggak 3-nya gak dapat pasangan Oke Nah kalau mau dapat pasangan 3-nya misalkan kita hubungan ke 4 Apakah ini fungsi? Ya Setiap anggota domainnya Ada pasangan di sebelah Nah gimana dengan anggota 4 Dengan angka 4 pada Kodomain yang ternyata Di pasangan ke 1, 3 Kita gak peduli Sarat fungsi itu hanya pada Domainnya saja Dimana kodomainnya itu terserah Oke Nah ini akan jadi Bukan fungsi lagi Kalau 2-nya Kita hubungan ke 5 Misalkan Si 2-nya punya 2 pasangan Padahal Harusnya Saratnya gak boleh Oke Dia hanya boleh punya 1 pasangan Oke 1 Gak kurang Gak lebih Oke Ini peraturan dari fungsi Nah fungsi itu Betulnya ada banyak Gak hanya berupa ini Ini namanya diagram panah Bisa nanti berupa Pasangan berurutan Bisa berupa grafik Bisa berupa tabel Kita lagi untuk soalnya Nah ini ada tabel Di antara tabel berikut Yang menyatakan Y sebagai fungsi X Atau bisa kita tulis Y sama dengan FX Nah Y ini Nanti kita sebut sebagai Kodomain Yang si X ini Yang jadi domainnya X adalah domain Y adalah Kodomain Kalau ada Notasi Y sama dengan FX Atau Y Sebagai fungsi X Nah Sarat agar dia disebut sebagai fungsi Terletak pada domain Oke Jadi terletak pada X-nya Sekali-X-nya 3 Yang ada kita cek 3-4-0-3-3-3 Oke Kita lihat Sarat domain Domainnya Harus punya Satu pasangan Harus Punya Satu Pasangan Nggak boleh lebih Nggak boleh kurang 3 dipasangannya ke 1 Min 4 Dipasangannya ke 0 0 dipasang ke min 4 Min 3 dipasang ke 2 3 dipasang ke min 1 Coba lihat Ada 2 buah angka 3 Oke Jadi kalau ini kita buat Dalam bentuk Yang tadi Dalam bentuk diagram anak Maka si 3 ini Akan dipanahkan ke 2 buah angka Dipanahkan ke 1 3-nya dipanahkan ke min 1 Boleh nggak? Nggak boleh Oke Sekarang yang sampai Min 2 ke 4 Pasangannya Min 1 ke 2 Min 1 ke 1 Nah Min 1-nya double Oke Jadi ini juga nggak boleh Jadi min 1-nya dipanahkan ke 2 Min 1-nya juga dipanahkan ke 1 Coba yang C Min 2 ke 2 0 ke 2 1 ke 1 Min 1 ke 2 0 ke 1 Salah atau benar? Salah juga Salahnya ada di 0 Oke Domainnya nggak boleh 2 kali Oke Domain harus punya 1 pasangan Oh ini 0-nya Pasangannya 2 0-nya pasangannya juga 1 Ini Min 4 ke 2 Min 1 ke 2 3 ke 1 1 ke 2 5 ke 1 Semua domainnya Pasangannya Oke Semua domain punya 1 pasangan Nggak ada yang punya Pasangan lebih dari 1 Oke Maka D yang benar Yang E Min 2 ke 3 1 ke 2 2 ke 1 Min 1 ke min 1 Min 2 ke 3 Yang salah yang mana? Min 2 E 2 kali Berarti ini salah Oke Ini kolom untuk tabel Sekarang kita lihat Contoh yang kedua Nah ini namanya Himpunan pasangan berurutan Fungsi A ke B Karena di fungsi A ke B A-nya A B C D B-nya Min 1 0 1 2 Fungsi A ke B Maka A ini adalah Domain Yang B adalah Kodomain Jadi maksud fungsi A ke B A dipadahkan ke B Oke Nah syarat fungsi Terletak pada domainnya Terletak pada A-nya Jadi A-nya hanya boleh Setiap anggota A hanya boleh Punya 1 pasangan di B Coba lihat yang A A-nya ke 1 Ini artinya kalau A 1 B 2 ini A ini datang dari A Ini bodang A Satunya datang dari himpunan B Oke Jadi kalau yang A itu kita gambarkan Kita coba gambarkan dulu Satu A B Maka gambar dengraf panah yang Pilihan A A-nya A B C D Yang B isinya Min 1 0 1 2 Oke Nah dihubungannya A ke 1 Berarti A dihubungan ke 1 Terus B ke 2 B dihubungan ke 2 Terus B ke min 1 B dihubungan lagi ke min 1 Terus C ke 0 C dihubungan ke 0 Nah apakah ini disesuai fungsi? Tidak Penyebabnya apa? Si D-nya gak punya pasangan Oke Terus si B-nya pasangannya ada 2 Oke Berarti yang A Salah Sekarang yang B C ke min 1 C ke 2 B ke 1 A 0 Juga salah Kenapa? C-nya punya 2 pasangan C dipasang ke min 1 C dipasang juga ke 2 Jadi salah D juga gak ada disini Yang C A-1 B-1 C-1 D-1 Iya ini benar Oke Domainnya adalah A A-B-C-D Ini ada A Ada B Ada C Ada D Gak ada yang gak punya pasangan Oke Dan masing-masing juga Munculnya sekali A-B-C-D Oke Gak ada yang 2 kali Nah gimana dengan min 1-nya? Min 1 ini adanya pada kodomain Dan kita gak peduli kodomainnya Seperti apa kita gak peduli Saratnya ada di domain Oke Coba lihat yang D Dimana salahnya? 0 A-1 B-1 Oh ini kebalik B-1 ditaruh di depan Oke Anggota impunan B ditaruh di depan Anggota impunan A-nya Ditaruh di belakang Kalau dari A ke B Dalam pasangan berhutan A-nya harus duluan Oke Anggota impunan A-nya Harus ditulis duluan Jadi yang D salah Yang E juga gitu Oke Anggota impunan B-nya Yang angka-angka ini ditulis duluan Berarti ini salah Kita lakukan Bentuk berikutnya Berupa grafik Nah Menurutnya yang tadi paham Nah yang sedikit sulit Banyak yang Salah ketika soalnya Berupa grafik Seperti ini Kita diberikan grafik Terus dari grafik ini Ditanya Mana yang memenuhi syarat Disebut sebagai fungsi Y sama dengan Fx Yang dapat nyatakan Sebagai fungsi Y sama dengan Fx Kalau kita punya Y sama dengan Fx Ingat X ini adalah Domain Y itu adalah Kodomain Dan syaratnya Terletak pada domainnya Anggota domainnya Nggak boleh Nggak boleh punya Dua pasangan Nah maksudnya gini Coba lihat X yang disini Nggak punya X1 Nah dalam grafik Pasangannya terletak Pada titik-titik Yang ada di grafiknya Jadi kalau ini X1 Yang menjadi Y1 Pada titik ini Tarik ke samping Nah ini Terus bersama G1 Ini pasangannya Ada Y lainnya Di pasangan X1 Nggak Oke Pasangan dari X1 Adalah Y1 Kalau kita coba cek Ini atap X2 Maka Y2 ini mana Di sini Y2 Nggak ada tempat Y2 yang lain Oke Berarti apakah ini disebut Sebagai fungsi Iya benar Setiap anggota X Oke Hanya punya Satu pasangan pada Y-nya Pada kodomainnya Nah gimana dengan nomor dua Pada grafik nomor dua Kalau kita ambil Satu nilai X Kita anggap ini X1 Terus kita tarik Ini kita ambilkan Nabilu aja Si X1 ini Kita tarik ke atas Maka dia punya pasangan Ini Ini Y1-nya Tapi kalau ditarik ke bawah Dia ketemu lagi Sama grafiknya Sehingga ini juga Y1 Maka si X1 ini Punya berapa pasangan Punya dua pasangannya Di atas ada pasangan Y1-nya Di bawah juga ada pasangan Y1-nya Oke Maka apakah ini disebut sebagai fungsi Tidak Ini salah Oke Gimana dengan nomor tiga Nomor tiga juga benar Setiap X yang kita ambil Pasti punya Hanya punya satu nilai Y Ini X1 Maka disini nilai Y1-nya Oke Anggap disini X2 Maka disini nilai Y2-nya Gak ada yang Y-nya double Nah gimana nomor empat Nomor empat Kalau kita ambil X-nya disini Misalkan Ini X1 Y1-nya ada dua Di atas Sama di bawah Oke Karena dia punya dua Y X-nya punya dua pasangan Berarti ini Salah Jadi yang benar adalah Nomor satu sama nomor Tiga Oke Jadi jawabannya Kalau ini pilih jawabannya Satu, dua, tiga, empat Maka Yang satu, tiga Jawabannya adalah B Oke Paham? Nah Ini yang kita sebut sebagai fungsi Pengertian fungsi Sekarang nomor Yang kedua Materi fungsi yang kedua Adalah fungsi inverse Nah apa itu yang kita sebut sebagai fungsi inverse Inverse Ini kita sebut sebagai Kebalikan Oke Inverse adalah kebalikan Nah apa arti kebalikan? Kita sudah belajar fungsi sebelumnya Ini Anggap X Lalu ini adalah Y X-nya K-nya Satu, dua, tiga Yang Y-nya A, B, C Kalau kita mau Menghubungkan antara X ke Y Satu ke A Dua ke B Kita bikin lurus-lurus aja Tiga ke C Maka ini kita sebut sebagai Fungsi Y Sama dengan Fx Oke Nah inverse Itu kebalikan Kalau dari kiri ke kanan Itu adalah fungsi F Maka dari kanan kiri Maka ini kita sebut sebagai F inverse Oke Kalau dalam F Kalau pada F Jadi kalau pada F Fungsi standar Si X itu Kita sebut sebagai domainnya Si Y kita sebut sebagai Kodomain Nah kalau pada F inverse Itu kebalikannya Pada F inverse Karena dia berasal dari kanan kiri Dari Y ke X Maka ini sebut sebagai domain Sekarang bukanlah X Tapi Y Y yang jadi domain Terus X yang jadi Kodomain Oke Dalam fungsi inverse Jadi kalau kita mau melihat Sarat fungsi inverse Apakah Inverse Apakah disebut fungsi atau tidak Ya dari nilai Y nya Apakah si Y nya punya Tepat punya satu pasangan Di kiri atau tidak Karena panahnya Rahnya terbalik Jadi liatnya sekarang dari Si Y Y yang jadi domainnya Oke Nah kalau fungsi Kalau pada fungsi Nanti misalnya kita tulis F1 Itu nilainya sama dengan A Ini artinya Untuk domainnya satu Maka hasil fungsinya adalah A Atau satu dipetakannya ke A Satu ke A Dua ke B Maka kita tulisnya F2 sama dengan B Dan F3 Itu nilainya sama dengan C Oke F1 itu A F2 itu B F3 itu adalah C Nah Kalau inverse Ya kebalikan F inverse dari A A itu nanti kalau inverse nya Kemana Ke satu Oke Ini kita buat panahnya Yang warna biru Yang inverse A itu berarti Inverse nya ke satu Warna biru A itu inverse nya ke satu B itu inverse nya ke dua C itu inverse nya ke tiga Jadi F inverse A adalah satu Terus F inverse B Berarti itu sama dengan Dua F inverse C Itu sama dengan Tiga Oke Kalau fungsi biasa Kita nulisnya Fx sama dengan Y Kalau fungsi inverse Fungsi inverse Maka Ya Itu sebenarnya F inverse Y Itu sama dengan X Jadi Y yang jadi domain nya X yang jadi Kodomain nya Oke Kita lihat contoh soalnya Ingat Kalau fungsi inverse Tinggal kita balikan saja Posisinya Nah Ini contoh soalnya Nomor Empat F1 sama dengan Tiga F2 sama dengan Min 1 Dan Fmin 1 sama dengan 1 Jika F pangkat Min 1 X Merupakan inverse Dari fungsi Fx Maka nilai F inverse 1 Dan F inverse Min 1 Nah kita tulis lagi Sesuatu F1 Itu sama dengan 3 Nah kalau mau dijadikan Butuh inverse Berarti F inverse 3 Itu nilainya sama dengan 1 Balik aja Kalau F1 itu 3 3 nilai Y nya 1 adalah nilai X nya Maka F inverse Dari 3 Itu sama dengan 1 Oke F2 Nilainya Min 1 Nih Kalau kita jadikan Butuh inverse Berarti F inverse Dari berapa Dari min 1 Itu nilainya Sama dengan 2 Oke Dan yang terakhir Fmin 1 Sama dengan 1 Berarti kalau Bentuk inverse nya F inverse dari berapa 1 Sama dengan Min 1 F inverse 1 Sama dengan Min 1 Jadi kalau kita Mau nyari Berapa hasil ini Ya gampang Tinggal lihat aja nanti F inverse 1 Tambah F inverse Min 1 Ya lihat angkanya F inverse 1 Yang mana Ini F inverse 1 Berapa nilai F inverse 1 Min 1 Ditambah F inverse Min 1 Ini F inverse Min 1 F inverse Min 1 Sama dengan 2 Berarti Min 1 Tambah 2 Berapa Min 1 Tambah 2 1 Oke Jadi coba lihat lah D Terus nomor 5 Perhatikan tabel berikut Nah Cara lo cat tabel Kayak gini Ini X 1 2 3 4 Yang disini F X 3 2 4 1 Jadi kalau kita Mau Tulis 1 1 Kalau kita Mau nyari 3 ini F nya siapa Ya tinggal ganti X nya Lihat di atas Ya X itu Nili di atasnya Berarti F dari 1 Sama dengan 3 Oke Jadi cara baca aja F dari X Nilai sama dengan 3 Berapa nilai X Untuk 3 1 Berarti F1 Sama dengan 3 2 ini Adalah nilai dari F2 Oke F2 Sama dengan 2 F2 FX X nya 2 Maka nilai F nya 2 Terus Untuk yang kotak ini Baca berarti gimana F3 Sama dengan 4 Oke FX nya nilainya 4 Untuk X Sama dengan 3 Berarti F3 Sama dengan 4 Terus untuk kotak ini Bacanya F4 Sama dengan 1 Oke X nya 4 Maka nilai FX nya 1 Jadi F4 Sama dengan 1 Nah sekarang kita ngomongin inverse F inverse 3 Coba F1 3 Bentuk inverse Maka jadi berapa F inverse 3 Sama dengan 1 Oke Jadi F inverse 3 Disini Nilainya adalah 1 Dikali F4 Berapa nilai F4 1 Berarti 1 x 1 Jawabannya 1 Dampak A juga Oke Terus Berikutnya Soal nomor 6 Perhatikan grafik Berikut Nilai dari F inverse 0 Tambah F inverse 2 Kurang F2 Sama dengan Berapa F inverse 0 Tambah F inverse 1 Eh sorry F inverse 2 Kurang F2 Sekarang Lihat tabel grafiknya Ditulis Y Sama dengan FX Nah kita punya beberapa titik Yang koordinatnya Pas diketahui disini Yang pertama titik ini Kita tulis dulu Anggap ini titik A Terus titik yang ini Titik B Terus titik yang ini Adalah titik C Koordinat titik A Ingat koordinat itulah X,Y Berapa nilai X nya? Min 3 Nilai Y nya 0 Oke Ini min 3,0 Ini bisa juga kita tulis sebagai F min 3 Sama dengan 0 Oke Yang di dalam Yang di dalam F itu adalah nilai X nya Dan hasilnya adalah Y Titik B Berapa koordinat titik B? 2 Ini adalah nilai Y nya Nilai X nya 0 Berarti 0,2 Nah ini bisa kita tulis F0 Nilai nya sama dengan 2 Oke Koordinat yang C 2,3 Nah kalau kita tulis dalam Untuk fungsi Berarti F2 Sama dengan 3 Yang ditanya F inverse 0 Kalau bentuk inverse nya Gimana ini? F inverse 0 Sama dengan Min 3 Kalau ini F inverse 2 Sama dengan 0 Kalau ini F inverse 3 Sama dengan 2 Jadi kalau ditanya F inverse 0 Berapa nilai F inverse 0? Min 3 Tambah F inverse 2 0 Kurang F2 Mana F2? Ini F2 F2 Sama dengan 3 Berarti kurang 3 Min 3 Tambah 0 Kurang 3 Min 6 Jadi jawabannya adalah E Oke Nomor 7 Diantara grafik fungsi Y sama dengan Fx berikut Yang memiliki fungsi inverse Adalah yang mana? Oke Yang mana diantara ini Yang punya fungsi inverse Ini adalah fungsi Y sama dengan Fx Pada fungsi Y sama dengan Fx Si X nya kita sebut Domain Yang Y nya kita sebut Sebagai Kodomain Nah Kalau pada inverse Dia kebalik Kalau pada inverse F aksen Y Itu nilainya sama dengan X Yang Y yang nanti Akan jadi domainnya Karena kita kebalik Si X yang nanti Akan jadi Kodomainnya Maka Sarat dari fungsi Kalau pada inverse Dia yang memiliki fungsi inverse Jadi yang inverse nya disebut Fungsi itu yang mana? Ya lihat dari Kalau inverse Kita melihatnya dari Domainnya Dari Y Y yang jadi domainnya Oke Kalau pada Fungsi biasa X yang jadi domainnya Maka syaratnya Dia dari X Kalau pada inverse Y yang jadi domainnya Maka lihat pada Y Oke Y gak boleh punya pasangan Lebih dari Satu Gak boleh dua pasangan Atau lebih Sekarang coba lihat Lihat nilai Y Sekarang Y yang disini Kita anggap Y1 Kalau Y1 ini kita pasangkan Ke X Ke grafiknya Maka ada dua Kita ketemu dua nilai X Oke Di kiri Ketemu nilai X Ketemu titik pada grafiknya Ke kanan juga ketemu titik pada grafiknya Jadi si Y1 ini Punya dua pasangan X1 Di kiri sampai di kanan Jadi kalau ini Kita inversekan Apakah inverse-nya disebut sebagai fungsi Tidak Oke Kebalikan ya Kalau pada fungsi biasa X-nya dilihat Kalau pada fungsi biasa Ini ya Ini fungsi Si X-nya cuma punya Si X ini Cuma punya satu Pasangannya Y1 Gak ada pasangan lain dari si X ini Tapi pas kita inversekan Kita ngini dari Y Si Y Ditarik ke kanan Ketemu grafik Ketemu X Ditarik ke kiri Ketemu sama grafik juga Ketemu sama X-nya juga Maka ini gak disebut sebagai Inverse-nya gak disebut sebagai fungsi Oke Sekarang nomor dua Ambil satu nilai Y Y Nah kita ketemunya Cuma satu nilai X Oke Ada nilai X yang lain Pada Y yang nilainya segini Gak ada Maka Ini Benar Inverse-nya disebut sebagai fungsi Oke Berarti ini benar Dia punya Inverse fungsi Atau fungsi inverse Sekarang gimana Yang ini Coba Kalau kita ambil satu titik Ini Y-nya Kalau kita tarik ke samping Ada berapa titik yang ketemu Dengan nilai Y segitu Ada tiga Kalau ini kita anggap Y1 Maka ini Pasangannya X1 Di titik ini ketemu lagi Dengan grafiknya Maka ini juga X1 Di titik ini ketemu lagi Dengan nilai Y yang sama Ini juga X1 Maka karena dia punya tiga pasangan Ini gak kita sebut sebagai fungsi inverse Oke Dia gak punya inverse Ini apa gak punya inverse atau tidak Ya Punya Kalau ini Sedikitannya dari Y ya Kalau ini Y1 Dia cuma punya satu pasangan Ini X1-nya Kalau kita ambil ini Y2-nya Maka dia cuma punya satu pasangan X2 Oke Jadi ini benar Maka jawabannya adalah 2 sama 4 2 sama 4 Oh ini Salah pilih jawabannya Yang C itu harusnya 2 sama 4 Yang jawabannya adalah C Oke Kita cukupkan begini Ini Masih ada Satu bagian lagi Terakhir Kita membahas tentang Komposisi fungsi Oke Kita cukupkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton